Intro Hai Sobat Sar, kembali lagi dengan Sesefina hanya di Highlight Basarna sepekan Dengan berbagai informasi yang telah kami siapkan khusus untuk Anda 13 Agustus 2022, Tim Sargebunyon temukan bocah yang hanya terbawa arus di sungai Tapian Mauli 14 Agustus 2022, memasuki hari kedua pencarian, Tim Sargebunyon berhasil menemukan seorang warga yang hilang saat melaut di perairan negeri Aung 15 Agustus 2022, Tim Sargebunyon kantor pencarian dan pertolongan Pangkal Pinang lanjutkan pencarian Nakoda TB Cia 01 Yang diduga men-overboard di perairan Laut Jawa 15 Agustus 2022, dua hari pencarian, Tim Sargabungan berhasil temukan pemuda yang tenggelam di sungai Cisanggarung, Cirebon 15 Agustus 2022, Satuan Karya atau SAKA, Afiknam Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere resmi terbentuk 17 Agustus 2022, Basarnas mengadakan upacara perayaan hari ulang tahun ke 77 Republik Indonesia 17 Agustus 2022, hilang saat snorkeling, WNA asal Korea Selatan berhasil menemukan Tim Sar 17 Agustus 2022, Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi korban tenggelam yang hilang saat memana ikan di pantai Karangtabu, Kabupaten Tanggamus 18 Agustus 2022, Tim Sargabungan berhasil temukan satu orang korban kecelakaan kapal men-overboard di perairan Tampapadang 18 Agustus 2022, Kepala Basarnas serima kunjungan Jaksa Agung Muda bidang pidana militer Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya berserta tim yang bertugas pamit berikut diri Sampai jumpa di highlight Basarnas Pekan berikutnya Afiknam Jagat Samagram Terima kasih telah menonton